Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Erzbun Arief dari Forum News Network Saya yakin kalau Anda mencermati pernyataan-pernyataan dari para petinggi negara kita saat ini Anda pasti sedang berpikir, ini sebenarnya negara apa ya? Negara kok dikelola seperti itu? Negara kok para pemimpinnya, ucapannya itu nggak enak benar didengar ya? Dan bahkan banyak juga diantara mereka yang ucapan-ucapannya itu ya sebenarnya sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh publik Karena itu hanya omen-omen saja begitu ya Dan kemudian kita jadi berpikir, kita ini rakyat ini sebenarnya bagian dari subyek pembangunan atau obyek pembangunan Dan saya merasa nggak bersalah kalau Anda cuma merasa bahwa hidup di Indonesia ini kita cuma jadi obyek saja Bukan jadi subyek itu ya Jadi artinya ya keberadaan Anda, keberadaan kita semua itu bagi para pejabat negara itu tidak terlalu penting Apakah Anda itu menganggur, apakah Anda bisa bayar kuliah atau kehidupan sehari-hari Anda itu makin susah Itu bukan urusan mereka Bagi para pejabat pemerintahan itu yang paling penting adalah bagaimana agar jalannya pemerintahan ini tidak diganggu oleh masyarakat Itu yang bisa kita simpulkan ya Mengapa saya tidak menyampaikan soal itu? Setidaknya saya ingin memberikan dua contoh saja dalam sepekan terakhir lah ini ya Yang pertama itu adalah pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara Ini menanggapi sebuah data yang disampaikan oleh BPS Badan Pusat Sehat Statistik bahwa ada 9,9 juta dari Gen Z Seperti Gen Z itu yang saat ini nganggur Dan nganggurnya itu yang menyedihkannya bukan kalau biasanya kan pengertian Anda nganggur itu Ya mereka mungkin lulus sekolah tapi kemudian ketika mencari pekerjaan, lapangan kerjaan tidak tersedia Kalau ini enggak, nganggurnya itu mereka itu sekolah tidak, kerja tidak, training pun tidak gitu ya Yang disebut sebagai NEET, jadi not employment, not education, dan juga not training Jadi kebalik ya maksudnya not education, not employment, not training Nah ini kan jadi artinya mereka itu tidak sekolah, juga tidak sedang berlatih di balai-balai latihan kerja misalnya Dan mereka juga tidak bekerja Nah angkanya luar biasa 9,9 juta Dan tapi media kemudian banyak yang membulatkannya menjadi 10 juta begitu Dan kemudian apa respon dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara? Yang disampaikan adalah bahwa ini dipastikan akan penerimaan pajak pemerintah itu pasti akan jeblok ini Kalau kemudian ada 9,9 juta usia produktif yang tidak bekerja Jadi coba, pertanyaannya salah tidak? Ya sebenarnya tidak salah, apa itu semacam konsekuensi logisnya Kalau ada 9,9 juta orang yang tidak bekerja Ya itu berarti nanti tidak akan ada pemasukan dong Karena apa? Karena kan negara itu pajaknya, mengharapkan pajak dari masyarakat itu kalau mereka bekerja Kalau mereka tidak bekerja, jadi apa yang kontribusinya terhadap pajak? Sekilas itu tidak salah yang dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan tadi Karena orang tidak bekerja, ya tentu saja potensi pajak negara ini akan jeblok Dan itu tidak main-main ya, 9,9 juta itu kan angka yang sangat besar Tetapi yang saya kira mestinya diperhatikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mereka ini juga tidak bersekolah dan mereka juga tidak sedang berlatih kerja misalnya itu Saya kira itu harusnya malah menjadi perhatian yang utama dari Wakil Menteri Keuangan Atau dari pemerintah secara keseluruhan gitu ya Karena bagaimana mereka bekerja kalau mereka tidak terlidik atau mereka tidak terlatih Dan siapa yang harus menyiapkan itu semua untuk pendidikan, untuk latihan, balai-balai latihan kerja dan sebagainya Ya tentu saja pemerintah Nah tetapi ini saya teruskan lagi ya, betapa kita makin perhatiannya Tetapi kan kita tahu pada saat bersamaan ini Banyak sekali anak-anak muda kita yang sekarang sedang berkuliah Atau mau masuk bangku kuliah itu terancam tidak akan bisa berkuliah Kenapa? Karena uang kuliah tunggal atau UKT itu sekarang ini sedang naik gila-gilaan Hampir di seluruh universitas kan kita melihat unjuk rasa-unjuk rasa Memprotes kenaikan uang kuliah tunggal ini yang Kalau naik itu kan misalnya dari 10 persen Atau dari 50 ribu menjadi 60 ribu katakanlah semacam itu ya Hanya sekian persen Tapi ini yang terjadi naik, itu bukan naik lagi Ini meroket sangat tinggi Karena seperti di Universitas Jendro Sudirman disalunya disebutkan Kenaikan uang kuliah tunggal itu mencapai sampai ada yang 500 persen Ini kan gila banget ya, 500 persen itu kan berarti 5 kali Dua kali lipat saja itu kan sudah berat luar biasa Nah tetapi kemudian apa reaksi dari kemenlikput? Kita setidaknya bisa mengutip pernyataan dari Sekretaris Direktura Jenderal Pendidikan Tinggi Iptek dan Teknologi Namanya Ibu Cici Sri Cahyandari Yang dia menyatakan bahwa kuliah itu tidak wajib Kuliah itu tersier gitu ya Dan buat katanya pemerintah, kewajiban pemerintah itu adalah menyediakan Fasilitas untuk wajib belajar 12 tahun Coba bayangkan ya Ada seorang pejabat tinggi seperti Ibu Cici Sri Cahyandari ini Dengan entengnya merespon keluhan dari ratusan ribu Atau jangan-jangan jutaan saya tidak tahu Mungkin terlalu fantastikal jutaan Ratusan ribu dari mahasiswa yang memprotes uang kuliah tunggal tadi agar tidak naik Dia menyatakan, kan kuliah tunggal itu kegiatan tersier ya Tidak wajib gitu Jadi bayangkan Itu muncul ucapan itu dari seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Ya, Kementerian dan Kebudayaan Ini kan menjadi sangat kontras dengan mimpi-mimpi Yang selalu ditebar oleh Presiden Jokowi Yang menyatakan bahwa pada tahun 2045 nanti Indonesia itu akan menjadi Akan muncul generasi emas gitu Dan Indonesia akan bermasuk dalam kelompok negara-negara maju gitu Dan apa dasarnya? Ya karena sekarang ini kan kita sedang punya bonus demografi Artinya banyak sekali tenaga-tenaga produktif itu di Indonesia Yang diharapkan nanti dengan tenaga produktif itu Ya ekonomi kita tumbuh Ini kita memang berkebalikan dengan sejumlah negara maju yang demografinya semakin menua Dan kalau semakin demografinya itu semakin menua Itu kan berarti juga mereka semakin tidak produktif Dan itu akan menjadi beban pemerintah Ya tapi demografi seperti apa? Ya bonus demografi seperti apa? Makanya banyak sekali para pengamat pendidikan gitu Yang juga pengamat ekonomi yang meminta agar pemerintah itu Jangan terlalu menggambar-gambarkan soal bonus demografi Kenapa? Karena kalau kemudian ternyata mereka ini tidak terdidik Dan realitasnya tadi Gen Z itu Mereka itu 9,9 juta dari mereka itu Atau mencakup 22% diantara dari Gen Z itu Mereka itu tidak sedang kuliah Atau tidak sedang belajar Tidak sedang mengikuti latihan kerja Dan juga tidak bekerja Mereka ini bukan menjadi bonus demografi Tetapi akan menjadi bencana demografi Nah kalau gitu mimpi tentang Indonesia emas 2045 itu nanti akan menjadi bukan hanya Indonesia cemas Tapi sekarang mungkin itu akan menjadi Indonesia cemas Tetapi nanti akan betul-betul menjadi bencana Kenapa? Karena kalau kemudian jumlah penduduk yang sangat besar itu Dan kemudian mereka ini tamat sekali tidak produktif Ya mereka ini akan menjadi beban Pertanyaannya siapa yang menopang mereka ini? Karena kan di Indonesia itu kan biasanya seperti ini Generasi sebelumnya itu Generasi selanjutnya itu menopang generasi selanjutnya Yang sudah secara finansial atau secara ekonomi Mereka tidak produktif lagi Kan sangat berbeda dengan di negara barat Yang sistem pensiunnya itu cukup bagus Jadi ketika mereka bekerja Sejak awal ketika bekerja mereka sudah dipotong gajinya Itu untuk menyisihkan dana pensiunnya Jadi ketika nanti mereka pensiun Itu mereka bisa hidup secara mandiri Itu banyak terjadi di negara-negara barat Yang kebetulan di sana kan juga sifatnya sangat individual Begitu ya Jadi ya anak-anak itu mereka punya kehidupan sendiri Karena diantara mereka kan Setelah 18 tahun Mereka itu berpisah dari orang tuanya Dan kemudian orang tuanya sendiri ketika masuk ke masa pensiun Mereka juga bisa hidup mandiri Dan kalau sudah terlalu tua kemudian dimasukkan ke panti jompo Dan itu juga sudah ada anggarannya yang disediakan oleh pemerintah Di Indonesia kan berbeda situasinya Di Indonesia itu karena sistem kekerabatan itu Dan kemudian yang disebut social safety net Di internal keluarga itu biasanya kan Anak-anak yang tumbuh di bawahnya itu Yang kemudian mandiri Mereka itu akan menopang orang tuanya Itu yang terjadi di Banyakan Indonesia seperti itu Tentu ada beberapa orang tua yang bisa tetap Mandiri sampai di hari tua Bahkan malah banyak sekali orang-orang tuanya Yang masih tetap membantu anaknya Sampai anaknya dewasa sampai berkeluarga Tetapi kebanyakan juga Tentu saja banyak yang tidak produktif ketika di hari tua Karena memang sistem pensiun kita juga Sebenarnya sangat rendah Dan kemudian kebutuhan-kebutuhan lain Terutama pengobatan ini yang sangat berat Meskipun sekarang ada BPJS Tapi kan juga tidak semua ditanggung oleh BPJS Jadi biasanya teorinya itu Anak-anaknya itu kemudian menopang kehidupan orang tuanya Jadi katakanlah misalnya sekarang ini Kalau kita misalnya generasi baby boomer Orang seperti saya gitu ya Generasi baby boomer itu nantinya ketika sudah mulai Tidak mampu bekerja dan sebagainya Ditopang oleh generasi berikutnya Begitu ya kemudian generasi berikutnya ditopang seperti itu Nah kalau Kalau generasi Z ini kan berarti orang tuanya Rata-rata generasi milenial ya Generasi milenial Tapi ada juga generasi di atasnya Generasi milenial nanti ketika pada usia Mereka sudah mulai menua Dan tidak produktif lagi Yang akan menopang mereka itu adalah generasi Z ini Dan generasi Z itu nanti selanjutnya melahirkan generasi Alfa, beta dan seterusnya Nah bayangkan kalau kemudian Lebih dari Bukan lebih dari seperempat Hampir seperempat ya 22 persen itu Hampir seperempat dari Mereka itu Kemudian Tidak bekerja Tidak terdidik Ya mereka ini nanti akan jadi beban Siapa yang menanggung mereka Gitu ya Nah kalau yang menanggung mereka Berarti adalah orang tuanya Generasi Generasi Milenial Sementara generasi milenial Sudah tidak lagi produktif pada tahun 2045 nanti Nah sementara kemudian mereka ini Generasi Z ini juga akan melahirkan Mereka mungkin akan melahirkan generasi Generasi berikutnya Generasi beta dan sebagainya Jadi Bagaimana Kemudian kualitas dari generasi berikutnya Yang dilahirkan oleh generasi Z Yang tidak punya pekerjaan Tidak punya pendidikan Dan tidak punya ketampilan itu Jadi Ini ngeri sekali ya Kita membayangkan masa depan Indonesia itu Tetapi Yang lebih ngeri lagi Sekali lagi itu adalah tadi itu Respon dari Para pejabat kita itu Yang tadi Pak Wakil menteri Keuangan itu Lebih mengkhawatirkan soal merosotnya pajak Benar sih seperti itu Tapi kok tidak dia berpikir bagaimana Mencari jalan keluar Menghadapi situasi semacam itu Katakanlah dia menyatakan Ya itu kan bukan tanggung jawab saya Tanggung jawab saya adalah Mengurusi soal pajak Tetapi Ini sekali lagi saya Menyoroti adalah Cara berkomunikasinya Berkomunikasinya Begitu ya Cara berkomunikasinya Dia lebih Mengedepankan kekhawatirannya Tentang potensi Loss pajak Betul Kalau kemudian pajaknya loss Pajaknya jeblok Yaitu dampaknya Bebannya pada pemerintah Juga dan juga Kemudian dampaknya juga pada rakyat Karena tadi Pak Suhasil Misalnya menyatakan Kalau pajak itu kan Sebenarnya akan kembali kepada rakyat Ya Di Indonesia saya kira Itu Teorinya Tidak sepenuhnya benar Karena banyak sekali kan Pajak-pajak itu Yang kemudian malah Bukan kembali kepada rakyat Tapi dikorup oleh Para pejabatnya Yang Yang makmur ya Para pejabatnya Bukan rakyatnya Nah Ini kan dari situ aja komunikasinya Sangat buruk Yang lebih buruk lagi Saya kira Kalau ini Kalau Pak Pak Suhasil tadi Mungkin Dia normatif Tapi mungkin tidak Melihat lebih secara Komprehensif Bahwa persoalan bangsa itu Bukan hanya persoalan pajak Tapi justru ada persoalan Jauh lebih besar tadi Dalam kasus Genzi yang nganggur tadi itu Bahwa Ini akan menjadi malah petaka Buat Buat bangsa Indonesia Itu mungkin harusnya Diperluas seperti itu Tapi yang lebih parah lagi Saya kira Pernyataan dari Sekretaris Direktur Pendidikan Tinggi Tadi ya Yang dia Menyatakan bahwa Itu Tersier Tersier Jadi tidak ada kewajiban Jadi Betul-betul Dia seolah-olah Lepas tangan Bahasa lain mungkin Kalau dari sisi Kita artikan Dia Ya kan salah lu sendiri Ini kan Pemerintah itu Cuma punya kewajiban Menangani itu Atau menyediakan fasilitas Sampai usia Belajar 12 tahun Sementara yang ini adalah Kebutuhan tersier Jadi pemerintah tidak ada kewajiban Ya kalau kalian Mau kuliah Ya kalian harus Tanya pada diri sendiri Punya duit atau enggak Punya kemampuan atau enggak Itu kira-kira Yang terjadi Padahal Dampak dari Uang kuliah Yang Naik tinggi ini Kan banyak sekali Sebenarnya Generasi-generasi muda Industri yang cerdas Itu Yang kemudian harus Mengubur mimpinya Untuk meraih Pengendirikan tinggi Dan kemudian Bagi bangsa ini juga Dampaknya juga Sangat serius Karena Bangsa ini Generasi muda kita Akan semakin Tidak kompetitif Ketika mereka Hanya pendidikannya Sampai Kelas Kalau kelas 12 saja Karena Pendidikan Katanya Wajib pendidikan itu Sampai 12 tahun saja Ini kan Ucapan-ucapan semacam ini Sangat tidak pantas Dan menunjukkan Cara berpikir Dari para Pejabat ini Yang hanya Dengan kacamata kuda Melihat dari sektor Yang mereka Tangani saja Mereka tidak melihat Secara komprehensif Bahwa Mereka ini adalah Pejabat negara Yang oleh konstitusi Itu Diamanatkan Jadi Mencerdaskan rakyatnya Dan Mensejahterakan rakyatnya Nah ini Sudah Masyarakatnya Sudah tidak tercerdas Tidak terlidik Dan kemudian Masyarakatnya Tidak sejahtera Jadi Wajar Kalau sekali lagi Kita bertanya Sebenarnya Kita ini hidup Di negara apa Dan kemudian Setelah itu Berhati kan Omongan yang Pak Jokowi Sampaikan Gembar-gembur Pak Jokowi Bahwa Kita akan menghadapi Indonesia emas Pertumbuhan ekonomi Kita Sekarang ini Tumbuh bagus 5,19 persen Sementara negara-negara lain Sedang masuk Ke jurang Karena Dikawatirkan Akan mengalami resesi Karena pertumbuhan Ekonominya Sangat rendah Itu kan hanya Betul-betul Omongan yang Tidak ada artinya Begitu ya Karena Pak Jokowi Tidak tahu bahwa Sekarang itu Ada 9,9 juta Genzi Yang tidak Sekolah Tidak Sedang latihan kerja Dan juga tidak bekerja Dan kemudian Banyak sekali Ini Ratusan ribu Mahasiswa Cerdas Yang Yang ini Bakal Mereka tidak bisa Melanjutkan Pendidikannya Perguruan tinggi Dan kalau Mereka ini Nanti ada Lulusan Perguruan tingginya Mereka ini Juga nanti Tidak akan bisa Melanjutkan Ke jenjang Pendidikan berikutnya Apakah ke S2 S3 Atau pendidikan spesialis Seperti Kalau untuk para dokter Ini karena Untuk pendidikan Lanjutan ini Pendidikan jenjang S2 Dan S3 Ini juga Sama angkanya Itu dinaikkan Sangat tinggi UKT-nya Dan biaya Masuknya Itu dinaikkan Sangat tinggi Nah Ini problemnya Ada juga serius Misalnya masalah Kedokteran Yang pemerintah Mengeluhkan Karena sekarang ini Tenaga spesialis Kedokteran Sangat terbatas Dan karena itu Melakukan terobosan Dengan mengubah Tadinya University-based Itu sekarang menjadi Hospital-based Artinya rumah-rumah sakit Bisa menyelenggarakan pendidikan Untuk melahirkan Dokter-dokter spesialis Sementara kita ingat Pada waktu itu Pak Prabowo Dalam janji pemilunya Akan membuka 300 fakultas Kedokteran Ya mereka Dari mana mereka Nanti bisa kuliah Kedokteran Kalau UKT-nya Juga sangat mahal Ini UKT-nya UKT PTN Dan kemudian Kalau mereka itu Berhasil menyelesaikan Menjadi dokter Bagaimana mereka Bisa menjadi dokter spesialis Kalau kemudian Biaya untuk pendidikan Dokter spesialis Itu juga melompat Tinggi Naik sangat tinggi Dan dipastikan Hanya orang yang Sangat-sangat kaya saja Saya mesti menekankan itu Bukan kalau kelas menengah Untuk masuk ke Dokter spesialis Itu Menyediakan Harus menyediakan Uang ramai ratusan juta Dan kemudian Biayanya Kuliahnya UKT-nya juga naik Sangat tinggi Sampai puluhan juta Bahkan kalau diakumulasikan Juga ratusan juta Jadi artinya Untuk menjadi seorang dokter spesialis Itu setidaknya Dibutuhkan miliaran Sebelumnya pun Langkanya seperti itu Apalagi dengan sekarang Sampai naik Tiga kali lipat Seperti itu yang saya Baca di edarannya Untuk di Universitas Indonesia Ya Sekali lagi Hanya anak-anak orang kaya Yang akan bisa menyelesaikan Pendidikan spesialis Di kedokteran itu Jadi Banyak sekali Mimpi yang Akan berantakan Dan ini Saya kira tidak berlebihan Ini akan menjadi Beban berat Dari pemerintahan Prabowo Ibran Apakah Mereka Mampu Mengatasi soal itu Mengatasi persoalan Fiskal Yang sekarang ini Mengatasi soal APBN Pemerintah yang Ini sedang Babak belur Karena pemerintahan Jokowi kan Sebelumnya Lebih fokus Untuk pembangunan Infrastruktur Ketimbang pembangunan Manusia Termasuk salah satunya IKN Yang dia ngotot Harus terus dilanjutkan Sementara Pak Prabowo Sendiri kan Sekarang ini Sedang pusing Tujuh keliling Memikirkan Bagaimana Membiayai Anggaran makan gratis Untuk 80 juta Anak Yang sudah dia Janjikan sebelumnya Saya Rizmuna Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton